Sang Diva Krista Yanti getarkan panggung musik lewat konser bertajuk Semesta. Inilah konser yang menandai tiga dekade perjalanan sang penyanyi yang pernah harumkan nama Indonesia di panggung Asia lewat ajang Asia Bagus. KD, begitulah dirinya akrab di Sapa. Tampil teramat sangat spektakuler. Merdu suara dipadu dengan indah bentuk tubuh serta penampilan epik Erwin Gutawa Orkestra. Konser malam tadi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sang Diva Pop begitu membuka. Dahaka rindu penggemar dan penikmat musik terpuaskan. Betapa luar biasanya penampilan KD. Dan konser semesta makin sempurna dengan kehadiran kedua buah hati KD, Aurel dan Amora dari dua pernikahan berbeda. Uniknya, sorot mata penonton tak hanya tertuju pada kolaborasi apik ibu dan anak. Tapi terbagi fokus dengan tingkah mengemaskan Amina. Pada momen ini pula, KD menghadirkan tiga sosok dirinya sebagai penyanyi, ibu, serta seorang nenek. Dan konser semesta menores sejarah dalam perjalanan KD sebagai penyanyi. Disinilah dirinya kembali berduet dengan Anang Hermansyah, sang mantan suami. Yang kalah masih bersama didapuk sebagai pasangan duet paling spektakuler. Bahkan tadi pungkiri, sukses KD genggam status diva tak terlepas dari perjuangan Anang. Dan duet mantan suami istri ini bagai kembali membuka lembaran sukses keduanya dulu. Salah satunya dari hasil duet lah, keduanya bisa gelar resepsi pernikahan. Gandeng kedua buah hati, KD seakan hendak menyerahkan tongkat Estafet sebagai diva kepada Aurel dan Amora. Betapa tidak, ini bukan kali pertama KD tampil bersama mereka. Kala gelar konser di Singapura beberapa waktu lalu, Aurel dan Amora pun ikut tampil. Dalam kondisi hamil, Aurel rela tampil bersama Ibunda. Betapa sebuah bukti bakti seorang anak yang dulu sempat berkonflik besar dengan Ibunda. Pada momen ini pula, Aurel menampilkan diri sebagai seorang kakak yang berada di sisi sang adik Amora meski berbeda ayah. Di sisi lain, kehadiran Aurel dan Amora kian menegaskan bahwa keduanya mewarisi suara merdu sang ibu. Meski begitu, Aurel nampaknya tak mengikuti jejak KD untuk berkarir sebagai penyanyi. Tapi bagaimana dengan Amora? Raul tegas tak persiapkan Amora untuk gantikan posisi sang ibu. Tapi yang lebih mengejutkan, Raul ungkap bahwa inilah konser terakhir sang istri.